Kecil dan ketimu Halo semua, balik lagi nih di channel cerita kita Di video kali ini kita akan membahas soal kantor pos Kalian masih suka gak sih kirim surat ke keluarga atau temen? Atau mengirim barang dan uang ke kantor pos? Di masa PPKM kayak gini, kantor pos juga banyak didatengin masyarakat Buat pengambilan bantuan sosial dari pemerintah Meskipun di kota perannya udah mulai tergantikan sama ekspedisi-ekspedisi lain Kayak JNE, JNT, CEPAT, dan ekspedisi lainnya Kantor pos ini masih diperlukan loh Terutama di wilayah pelosok pedesaan Jadi dulu sebelum ada kurir super cepat kayak sekarang Kantor pos dan papos ini bisa dibilang legend loh Kedatangannya sangat ditunggu oleh orang-orang yang lagi jauh sama orang tuanya Yang lagi pacaran atau yang punya sahabat pena Nah, gimana sih sejarah perposan khususnya sejarah PT POS Indonesia Yang merupakan jasa kurir tertua yang ada di Indonesia Timok video ini sampai selesai ya Sejarah PT POS Indonesia sudah dimulai sejak zaman VOC berkuasa di Hindia Belanda Tepatnya pada tahun 1746 atau sekitar 275 tahun yang lalu Adalah Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff Yang pertama kali menginisiasi berdirinya kantor pos pertama di Hindia Belanda atau Indonesia Pada 26 Agustus 1746 didirikan kantor pos di Batavia atau Jakarta Hal yang melatar belakangi dibutuhkannya institusi pos di Hindia Belanda Karena pada waktu itu terjadi wabah malaria di tahun 1733 Dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Cina di tahun 1740 Yang ternyata sangat merugikan perdagangan Dikutip dari The Archives of the Dutch East India Company and the Local Institution in Batavia 2007 Karya Luisa Balk dan kawan-kawan Waktu itu Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff Berusaha mencari jalan keluar dengan membentuk badan-badan Untuk memperlancar pelayaran bebas dan kegiatan dagang Salah satunya adalah melalui pos Setelah kantor pos pertama di Batavia berdiri, 4 tahun kemudian dibangunlah kantor pos di Semarang Agar tercipta jalur perhubungan pos yang teratur antara dua kota besar Rute perjalanan pos pada saat itu adalah melalui Kerawang, Cirebon, dan Pekalongan Dibukanya jalan raya pos atau yang dikenal dengan nama Dekrut Poswick Semakin memperlancar akses distribusi informasi di Hindia kala itu Adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Dengeles Yang mempelopori pembukaan jalur sepanjang 1000 km di pesisir utara Jawa Dari Anyer sampai Panarukan atau yang sekarang dikenal dengan nama Jalur Pantura atau Pantai Utara Jalur ini menjadi salah satu jalur transportasi terpenting di Jawa Sayangnya proyek besar ini menelan belasan ribu korban jiwa Dari orang-orang bumi putra yang dijadikan pekerja paksa Dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 dan mulai berkembangnya kapal uap Membuat kebutuhan akan jasa pos semakin krusial Terlebih lagi setelah pesawat berkembang Pos udara menjadi pilihan pengiriman surat via pos Saat masa peralihan dari era Gubernur Jenderal James Lowden di tahun 1872 sampai 1875 Ke Johan Wilhelm von Landsberg di tahun 1875 sampai 1881 Dinas Pos digabung dengan Dinas Telegraf Dengan status jawatan milik pemerintah saat itu Nama institusinya pun berubah menjadi Posten Telegraf Dins Selanjutnya di tahun 1877 Dinas Pos dan Telegraf India Belanda Tergabung sebagai anggota Union Postel Universal Yang didirikan oleh Inggris untuk terhubung dalam pengiriman surat dan barang secara internasional Selanjutnya pada tahun 1906 Seiring mulai krusialnya kebutuhan telekomunikasi dengan telpon Pemerintah kolonial Belanda menggabungkan jawatan pos dan telegraf Yang kemudian berganti nama lagi Menjadi Post Telegrafen Telepon Dins atau jawatan pos telegraf dan telepon atau PTT Selanjutnya beberapa bulan setelah Indonesia merdeka Tepatnya pada tanggal 27 Desember 1945 Jawatan PTT diambil alih oleh pemerintah Indonesia Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Postel Kemudian pada tahun 1961 Jawatan PTT menjadi perusahaan negara atau badan usaha milik negara BUMN Serta berganti nama menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel Setelah itu PN Postel dipecah menjadi dua Yaitu PN Post dan Giro serta PN Telekomunikasi sejak tahun 1965 Pada masa kekuasaan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto Pada tahun 1978 Institusi pos negara berganti status lagi Menjadi perusahaan umum pos dan Giro Dan pada tanggal 20 Juni 1995 Status perusahaan umum pos dan Giro lagi-lagi berubah Yaitu menjadi perserewan terbatas atau PT Dan sejak saat itu hingga kini nama institusinya adalah PT Post Indonesia Persero Sedangkan PN Telekomunikasi dikenal sebagai PT Telkom Nah saat ini PT Post Indonesia sedang bertransformasi untuk bisa bersaing dengan ekspedisi lain Seperti CNE, CNT, Sicepat, dan ekspedisi lainnya Ini dia beberapa penawaran baru dari PT Post Indonesia Yang pertama ada Oranger Kemudian ada Prima Aplikasi Mobile Gratis ongkir Seribu agen pos di Pondok Pesantren PT Post Logistik Post Pay Dan agen post pay Itulah cerita perjalanan PT Post Indonesia Dari zaman VOC hingga saat ini Udah pada tau kan sekarang Kalau menurut kalian video ini menarik Share ke teman-teman kalian ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe video di channel cerita kita Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye